Halo selamat malam Sobat Informa Elektronik Padang Oke seperti biasa kita akan mereview produk ya Untuk produk yang ada di Elektronik Informa Padang ya Kini kita sudah ada di depan kita ini ada dispenser ya Ini ada dispenser Suncan dan Panasonic Kita akan mereview produk yang sama-sama Teknologi yang sama-sama ya Dan fiturnya juga hampir menyamai ya Oke mulai aja kita Untuk pertama kita akan mereview Suncan ya Ini dia sudah premium bottom loading juga ya Ini untuk galonnya ada di galon bawah Untuk fitur-fitur yang ada di Suncan ini Dia sudah ada tombol panas dengan kunci tombol ya Untuk air panas bisa ada kunci tombol juga Terus ada air biasa dan air dingin ya Untuk wattnya sendiri dia untuk wattnya itu 170 Dan untuk pemanasnya 350 watt ya Dia sudah pakai Eco suite teknologi dipakai Udah Eco suite juga ya Jadi lebih gampang lebih mudah untuk suite-nya ya Terus ini ada penampungnya untuk airnya ya Terus untuk teknologi yang lain dia udah Iginis premium water dispenser juga Jadi untuk dispensernya dia udah Iginix juga ya Untuk teknologinya jadi pipa-pipa yang didalamnya udah steril Iginis ya Terus dia udah lawat juga Dan juga diakui oleh majelis ulama Muih Terus untuk pipanya dia udah Z-pipa teknologi Jadi pipanya seperti melengkung ya Terus untuk lampunya dia udah ada lampu malam juga Naik lamp dan otomatis dia udah SNI ya Ini dua temperate glass juga kalau untuk ajanya Jadi untuk didalamnya seperti ini nanti ya Ini sunken dispenser bottom lot AWD C590G ya Warna hitam Untuk pendingin aktif dan pendingin aktif ada disini tombol suite-nya ya Dan untuk Panasonic ya seperti yang dilihat sendiri Dia juga punya tiga tombol ya Dia ada tombol pengunci air panas juga Terus disini ada air biasa dan air dingin ya Ini teknologi yang dipakai oleh Panasonic Itu dia hampir sama ya Mungkin untuk produknya atau teknologinya beda-beda nama aja Tapi teknologi yang dipakai yang pertama ya Dia juga ada peserilan air dengan teknologi yang mumpuni juga ya Terus untuk wannya sendiri Untuk pemanasnya dia pakai daya 380an juga ya Kalau ini 350an ini 380an mungkin agak panas ini dayanya ya Terus untuk pendinginnya dia pakai 150 ya Kalau yang ini untuk pendinginnya 150an Semoga dia juga sudah Ya dia